Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi di rumah belajar 123 Kita belajar lagi ya Mengenai tentang tanaman yang bermanfaat Bagi kesehatan kita Dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen Dan juga share untuk mendukung channel ini guys Oke itu seperti yang anda lihat di layar monitor anda Disitu ada tanaman yang namanya Ketolot ya Atau bahasa latinnya adalah Laurentina longiflora Yang merupakan bunga Yang bisa disebut juga sebagai bintang 5 atau kembang jangar ya Dan tanaman ini asalnya dari Hindia Barat Tapi di Indonesia juga banyak ya Termasuk di tempat tinggal saya guys Dan ngobrolin soal kandungan dari bunga ini Kandungannya itu kalau untuk daunnya Ada alkaloid, ada flavonoid, ada saponia Terus kemudian untuk bunganya ini sama ya Ada alkaloid, flavonoid, sapon... bukan saponia tapi saponin, sorry Dan ada tanin Nah kalau untuk alkaloid itu Fungsinya adalah untuk menghambat laju pertumbuhan bakteri Terus kemudian flavonoid itu sebagai antibakteri dan antioksidan ya Terus kemudian saponin Ini bisa meloloskan sejumlah partikel ya Terus kemudian ada tanin berfungsi sebagai antibakteri Dan untuk manfaat dari tanaman ini sebenarnya banyak banget ya guys ya Pokoknya kita bisa menemukan bunga ini dengan mudah di pekarangan, di kebun, terus kemudian di... Mana ya, di sawah-sawah gitu ya Pokoknya tempatnya mungkin yang berlembab gitu aja ya Dan yang perlu di... ini ya, diperhatikan ketika kita mau mengkonsumsi adalah kebersihannya guys ya Jadi jangan sampai nanti tanaman yang punya khasiat kayak gini Nah ini salah penanganan dan bisa mengakibatkan kita jadi iritasi dan sebagainya Oke guys, sudah ini ya, sudah diambil ya alat tulisnya Barangkali kalau ada yang mau mencatat tentang manfaat-manfaatnya Oke langsung aja ya Saya kasih tahu apa sih manfaat yang terkandung di dalam tanaman... K... apa ya... Kitolot bukan koloid ya Kitolot ya Atau laurentina longiflora Oke, yang pertama adalah antibiotik ya Antibiotik ini seperti yang tadi dikatakan bahwa... Tanaman ini memang mengandung antibiotik ya Jadi bisa digunakan untuk luka ringan, lecet, atau robek guys Selanjutnya yang kedua adalah... Meringankan sakit gigi ya Nah caranya adalah kita ambil ya 2 lembar daun dari Kitolot ini Kemudian ditumbuk dan diletakkan di gigi yang sakit ya Terus kemudian manfaat selanjutnya untuk menyembuhkan gejala asma dan radang tenggorokan Caranya adalah dengan daunnya itu direbus sekitar 2 atau 3 lai Kemudian setelah itu diminum 2 kali sehari Terus kemudian guys manfaat berikutnya adalah mengatasi kulit yang kusam Jadi supaya kulitnya jadi nggak kusam lagi bisa dimanfaatkan tanaman ini ya Terus menyembuhkan kanker ya Manfaat berikutnya Caranya adalah dengan merebus 3 lembar daun Nah ini hindari pangkal batangnya ya Terus kemudian dari 3 lembar daun ini direbus bersama dengan 5 gelas air ya Airnya bersih kemudian daunnya juga dicuci dulu guys ya Terus kemudian biarkan sampai 1 gelas Dan setelah itu baru dikonsumsi Terus ternyata tanaman Kitolot ini bisa digunakan untuk kesehatan mata loh guys ya Ini adalah dengan menggunakan bunganya ya Nah karena bunganya itu ternyata Ada juga yang dijual dalam bentuk tetes mata Dan fungsinya adalah untuk menyembuhkan mata silindris Kemudian untuk rabun dekat Rabun jauh, katarak, nyeri dan peri pada mata Serta iritasi Caranya adalah kalau mungkin memakai sendiri ya Bukan daunnya, sorry Bunganya direndam pada air bersih beberapa menit Selanjutnya teteskan dari ujung tangkai bunga ke batang Eh bukan ke batang Kematang maksudnya ya Sekitar 2-3 tetes Jadi setelah itu Anda bisa rasakan ya manfaatnya Tapi ya memang Untuk pemakaian dari tanaman ini sendiri Memang gak bisa sembarangan guys ya Kita harus waspada Karena apapun itu Kalau kita lakukan terus-menerus Seperti halnya ini ya Ketika rasanya kok enak ya Diteteskan sama mata Nah Anda jangan sampai terus-menerus ya Tergantung ya Ini untuk Emergensi aja ya guys ya Oke guys Gitu aja Pokoknya tentu saja Perlu konsultasi juga Sama yang lebih ngerti Saya kira Wassalamualaikum Wr Wb Jangan lupa untuk like Subscribe Comment dan juga share Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax